Intro Dan bahkan Lucrezia aja gak cukup loh disana untuk menghentikan Buset, First Bloodnya langsung tercipta Dan nah itu dia, First Blood presented by BCAA Membuat dari Baduro Prime Esports semakin meganas Lihat bagaimana sosok dari Lumin Yang gak selamat juga agresivitas early game Maduro Prime Esports Ya, cuman masalahnya kalau misalnya ya ini udah ketahuan sama Crimson Oke, Lumin ngambil purple buff lu bang Oke, Riko Kitty langsung fokus juga untuk ngambil purple buff Jadi ini sama-sama rugi sebenarnya untuk di WNIT Tapi berada dengan pop, ada penalti zone juga mulai masuk Nah Mira mengejar sampe ke arah belakang Downing light dikeluarkan dan run-runnya gak selamat ke belakang Miro di area top lane bisa bisa di tackle begitu aja Ada satu hard guard yang masuk ke dalam tubuh Dan Riko Kitty membuat Dali Luminnya Gagak selamat sama sekali Wow, tiga Tapi perbedaan level yang akhirnya membuat dari Lumin gak mau ambil ke arah sana Sementara, kali ini ada flicker yang digunakan Flicker untuk mundur Bahkan dengan ada Bad Fish yang udah dilakukan Untuk menambah stacknya aja Karena dominasi dari Mandora Prime Seperti benar-benar luar biasa banget Mereka mencoba untuk membombardir lagi ke arah satu orange buff Yang dibuat untuk membuat Lumin yang gak punya harta benda Gwono gini lagi Dan sekarang dicuri kembali orange buff Yang ada penalti zone yang masuk Lumin yang gak selamat Dan bakal di arah depan run-run Run-run yang gila seketika Double kill presented by Samsung Galaxy S2 CK Series 5T Hadir untuk mereka dan bakal ya Tiba-tiba Gwono Double kill kembali Dan double kill untuk Namira Presented by Samsung Galaxy S2 CK Series 5T Ini bener-bener Bisa mempertahankan zoning out-nya kembali Karena fokus mereka udah mulai mengarah karya base Tapi hati-hati Wow, penalti zone yang masuknya Run-runnya kembali hilang seketika Di arah belakang Masih ada Sona yang mencoba untuk melambahkan gini Karena World Die udah dikelakang Tapi di arah belakang Miro-nya mencoba untuk melambahkan diri Miro-nya mencoba untuk menambah lagi Legend SP di arah base terakhir Black Dragon Form Defensive Maneuver Mengusir mundur Teman-teman dari Madura Prime Esports Gaslight of the Wears Satu terdating Dan nampaknya Masih coba untuk dilanjutkan lagi Dengan hilangnya penalti zone Wow Impact-nya membuat dari Claire mendapatkan Karena gerbong Tersisanya 4 player dari Dewa United Dan sekarang penjual mereka adalah Satu best star tiara bottom lane Botak sudah best star Semua super minion akan segera masuk ke dalam tubuh Dewa United Oke, nampaknya Mr. Exposed Dan gak mau didiamin begitu saja Karena Madura Prime Mereka bakal coba untuk menunggu Tiga gelombang wave minion Yang bakal mulai masuk lagi di high ground Yang dimiliki lah Dewa United Dan lihat tuh penalti zone-nya lagi Dan lagi tiga player terjepit di depan sana Dan Sonanya udah free hit Bahan terhadap base-nya Lihat bagaimana Sonanya udah kemasukan harga Tapi akhirnya tersjatat dari Namira Back in back and back Dan Sonanya hilang Double kill El momento untuk Dewa United Mereka pegang defensif yang sangat-sangat tepat Wow, double kill Presented by Samsung Galaxy S23 Berhasil di secure oleh Dan Lord kali ini adalah Lord yang sudah Lebih punya durability Iya, Lord enhanced Tiga lane dijalankan oleh Madura Prime Run-Run gak boleh terlalu greedy Run-Run terpaksa untuk mundur Tapi di area belakang Mulai ada satu bad face yang dikeluarkan Ada efek slow dari Ice Queen 1-nya Tapi Black Dragon 4 Mencoba untuk mengincar di area paling belakang Penalti zone-nya masuk lagi dan lagi Dan satu immortal hilang dari gerbong Tapi Sona Sona di takedown Riku Biti di takedown Dewa United still alive Dewa United Masih punya moment to Untuk kembalikan keadaan Yus, double kill Presented by Samsung Galaxy S23 Series PUBG Berhasil diambangkan oleh Seorang clear Nampaknya bakal coba untuk di-pull up lagi Karena 3 versus 2 kali ini Alright, Crimson adalah mancaman Dan akhirnya Crimson di takedown Begitu saja Dewa United Hanya menyisakan clear seorang diri High ground defense Masih bisa dipegang Masih ada downing light juga Masih ada mystic filter Divan judgment Divan judgment menuju ke arah Namira Tanpa ada Namira bakal susah untuk masuk ke arah belakang Tapi final di zone-nya Masih untuk coba untuk kodec di arah belakang Lucrezia yang begitu free Tapi coba untuk dikejar oleh Sona Sona mengejar Sona memberikan damage dengan heavy crossbow Immortal pecal Lucrezia masih punya winner untuk save the day Tapi target of resinya di arah rune Tapi lihat bagaimana dari Lucrezia yang gak selamat Di area paling belakang Miro Tetap bisa kasih damage Tapi tidak dengan Lumin Lumin langsung diselesaikan Dan Wall Street push Bakal coba untuk dilakukan oleh Madura Prime Esports Ya shut down Berhasil di secure Dan apakah Madura Prime Bakal coba untuk memplop kembali Karena penalty zone dikeluarkan Black Dragon from the Kundur Berhasil di eksekusi Gyo Yes Dan bakal lihat hardguardnya udah mulai masuk Run-run dalam ancaman Menuju ke arah wipeout Diselesaikan karena immortalnya bakal hilang Downing line Wow The double kill Di aman koledah biran Dan base-nya Untuk Madura Prime Esports Wow Kemenangan yang cukup dramatis Congratulations Madura Prime Esports Atas kemenangan yang luar biasa sekali Finally berhasil mereka selesaikan Pertarungan yang sangat-sangat tidak Kita duga-duga sekali Dan yup victory Presented by BCA Berhasil diamankan oleh teman-teman Dari Madura Prime Esports Altyazı M.K. Baik